Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Papua Barat menggelar fokus grup diskusian terkait evaluasi pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur Papua Barat 2017. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2017 dalam pemilihan serentak tingkat provinsi serta mengumpulkan gagasan untuk direkomendasikan sebagai bahan revisi Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan KPU untuk ditingkatkan dalam Pilkada yang akan datang. Kami sepagi bertempat di salah satu hotel di Kabupaten Manokwari, Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Barat menggelar fokus grup diskusian evaluasi pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur Papua Barat 2017. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU guna mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2017 dalam pemilihan serentak tingkat provinsi serta mengumpulkan gagasan yang akan direkomendasikan sebagai bahan revisi Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan KPU untuk ditingkatkan dalam Pilkada yang akan datang. Dalam sambutannya, Ketua KPU Papua Barat Amus Adkana mengatakan, sukses Pilkada bukan semata merupakan sukses dari pihak penyelenggara. Namun Amus mengungkapkan, kesuksesan Pilkada serentak di Papua Barat merupakan sukses bersama karena melibatkan seluruh elemen. Berkat kerjasama yang baik dari seluruh pihak, Papua Barat bisa membalikkan opini rawan satu menjadi aman satu. Lebih lanjut, Amus mengatakan, sebagaimana dalam amanat ketentuan Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang tahapan Pilkada yang terbagi ke dalam tiga tahapan diantaranya, tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Sehingga sebelum memberikan laporan secara kelembagaan kepada pemerintah, KPU Papua Barat harus menggelar forum grup diskusian agar mendapat masukan, sehingga segala kekurangan dapat ditingkatkan dalam Pilkada yang akan datang. Sukses Pilkada bukan merupakan sukses kami penjara-penjara semata, kami sangat menyadari bahwa ini merupakan sukses bersama, artinya merupakan satu koordinasi, komunikasi yang selama kita bangun intens, kontinu, dan bisa berjalan dengan baik. Ada yang perlu kita apresiasi bahwa kita bisa membalikkan opini yang selama ini disampaikan secara nasional, bahwa kita berada di bawah satu, kita biarkan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi kita yang baik, bahwa opini tersebut kita bisa balik dari bawah satu menjadi bawah satu. Sebelumnya dalam laporan ketua, John Jit mau menyampaikan, kegiatan fokus grup diskusian ini merupakan kegiatan diskusi terbatas yang dilakukan untuk menghasilkan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan serentak tingkat Provinsi Papua Barat. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mengekspresi secara lebih mendalam. Setiap permasalahan yang terjadi dalam implementasi tahapan pilkada serentak tahun 2017, terutama implikasi dari ketentuan peraturan KPU, serta mengumpulkan gagasan untuk direkomendasikan sebagai bahan revisi Undang-Undang Pemilihan dari Peraturan KPU, guna dilakukan perbaikan selanjutnya. Tujuan dilaksanakan kegiatan dekorasi dalam mengekspresi adalah mengeksporasi dan secara lebih mendalam masalah yang terjadi dalam implementasi terbatas pemilihan serentak tahun utamanya yang merupakan indikasi dari ketentuan dalam peraturan KPU. Mengumpulkan berbagai gagasan yang suntif untuk direkomendasikan sebagai bahan revisi Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan KPU untuk perbaikan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun yang antara. Sfra, kegiatan kubus-kubus diskusi ini dikunci oleh KPU, Kabupaten Kota, Partai Politik dan atau Tim Sukses Badan Penyelenggara, Sementara itu dalam diskusi yang berlangsung berbagai saran dan masukan muncul dari para peserta. Salah satunya yang berasal dari Ketua KPU Kabupaten Teluk Undama yang berharap agar kedepannya anggaran pelaksanaan pilkada bisa dimasukkan ke dalam anggaran APBN sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penganggaran dana pilkada ke setiap Kabupaten Kota. Sedangkan Asisten Satu Setda Papua Barat berharap kedepannya KPU Papua Barat maupun KPU Kabupaten Kota serta pemerintah daerah dapat duduk bersama dalam membahas penggunaan anggaran pilkada sehingga tidak terjadi kekurangan selama proses pemilihan berlangsung. Terima kasih. Selain dihadiri pihak KPU Papua Barat, fokus grup diskusion yang berlangsung ini turut dihadiri perwakilan pemerintah Papua Barat, perwakilan DPR Papua Barat, perwakilan MRP Papua Barat, perwakilan Bawaslu Papua Barat, perwakilan Polda Papua Barat dan Kodam 18 Kasuari, Partai Politik, Ketua KPU Kabupaten Kota se-Papua Barat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan insan pers. Natalindo Kerewai, Miss Kora Haring mengabarkan.